Intro Intro Halo, lakesponell rakyat Eh... Rakyat-rakyat Rakyat Tapi ngasih ya gue tuh sering banget ya Sering banget memasak komentaran rakyat di Instagram yang bilang, katanya suka dengan spontanan kita Bener Spontan? Yang lucu-lucu gitu kan? Jangan jalan-jalan gitu kan? Spontan? Itu kenapa nempel banget disini kita ya? Spontan? Gak ada lagi sih acara yang begitu ya? Iya karena ini kita kedatangan yang... Siapa sih? Bangkong Men! Bangkong Men! Jangan kelewat jangkan ketentangan disini aja Siap siap bangkong Men! Siap siap bangkong Men! Bangkong Men! Bangkong Men! Bangkong Men! Bangkong Men! Dinda sih cuma bisa membesarkan duduk Kakanda ini Kakanda silakan! Kakanda berarti laki yang nggak punya Bini dong? Kok bisa? Kalau perempuan kan di Anda Kalau laki lagi? Kakanda Ini sekarang Raffi Pisan Raffi Ahmad Ahmad kan kalau katanya Sunda Pisan Oh iya Raffi Ahmad loh Bapak Irvan Jaksa Hakim Yang penting jangan terdakwa Ibu minimarket Apa Apa Kecuali malam pertama Masuk aja ke kamar Tapi ngomongin soal malam pertama Masa keluarga kenapa sih Bang Koma itu Masa keluarga jarang diekspos Pada hijau Keren belum matang Ada hijau Habis dicukur Habis dicukur Ini kenapa kalau gini dikerok Iya ini udah Masuk angin dikerok Gak tau kelapa buktinya gak masuk angin Cepet banget Begini Dari depan pada bubar Irvan tadi nanya Kenapa kalau datang ke acara Misalnya nih keluarga Diajak istri diajak Kenapa jarang diekspos begitu Sekarang nih keluarga Gimana mau masuk Bukan Bukan saya udah ajak Pak Raffi bilang keluarga Family Ini kan dari tadi nanya Ini keluarga Kenapa jarang didatengin Sama waktu itu kan ada cerita Pas nikah katanya Akati itu di depan Jenazah Nah ini janjian bercanda ini Udah berapa tahun menikah Saya menikah tahun 99 Yang lain kerusuhan Ini nikah Emang itu saya yang bikin Termasuk dalam acara itu Orang-orang kan pada minta sponsor ya Saya minta rusuh Pas nikah emang bener Di depan jenazah mertua Bang Kome Emang iya pas saat itu Meninggal Sayanya Iya Menikah kan Bang Kome sama istri Akad nikah depan jenazah Iya Saya kan waktu itu lagi syuting Saya Gue aneh gimana Gak mau cerita Ini ngomong Ini ngomong Ini kan kita pergi ke Malang Iya ayo Kenapa ke Malang Jadi kenapa Mertua meninggal Gara-gara nikahin Anaknya gimana Masa minyak gue jadi test Saya gak tau mungkin lupa ikas kali Astaga Aduh Ya gimana jadi gimana Bukan nih Kayak mau ngomong Tepat Sedih tau ini harusnya sedih tau Iya saya aja nangis Nangis Karena pada saat itu saya belum bayar listrik Bukan itu Yang cerita gak salah Allah Kampar Oke merot lu Majangin Jangan diri segera Jadi orang makin Ada baik Penikah di Malang Tahun 99 Ini di Malang Kayak ini emang Ngari kampung ya Ngobrol baru marut Ngomongin orang Kadang baru pijit Ada nyari kutu Nyari kutu Nyari kutu langsung diem aja Kutunya kutukan Musik sedih tau Musik sedih Cal namanya si ingat Cal Cal sedih Sedih nih Kita udah diem Kan kalo orang sedih tuh mau cerita lama Ada durasi Kita kan ada Ada sutigen ada waktunya Karena kalo sedihnya gak dapet-dapet Udah sampe kelar Kita gak Ini belum ngomongin lain-lain loh Sekarang yang mahal yang sedih-sedih Iya kan Iya bener Oh guling-gulingan kalo perlu nih Kayak yang di TV yang sana nih Orang tanya Ini sedih step Ibu telpon Ibu telpon saat itu Ibunya tepon Terus Saya gak angkat Kenapa Ibu kargini kan udah lama Ibunya itu Ibu mertua Mertua Mermudanya udah gak ada Nggak ada Ngepon Jangan tawa Mertua Mermudanya udah Ya memang itu Maksudnya tante Ini kita coba diemin ya Kita gak respon Ini saya cerita nih Ibu Mertua saya tepon Saya gak angkat Belum mateng Biasa ngelawak sendiri Pak ubar di diamur Itu Di diamur tuh Tahun berapa itu Tahun Ini nikah di depan jenazah Ditepon sama ibu Ditepon Mereka ibu Mertua Nak Bapak meninggal Ini Sebelum meninggal Pesen Dulu belum ada Pesen online Belum ada Sebelum meninggal Minta Dini kahin Di depan Jenazah Depan bapak Bapak dalam kondisi meninggal pun Lakukan gitu Meng lo tuh Meng lo di Gini mas Calon mertua Meninggal Terus minta Dikahin Lalu mau gak Eh boleh sih mas Tapi memang dari dulu ya Saya gak tau ya Saya kalau ada jika nikah Terus suka pura-pura aja Yang ini meninggal Saya mau gak mau Harus dateng Jadi karena ini beneran Biasanya dulu Kalau diajak nikah gitu Bercandain Iya maksudnya Masih mau sendiri Kalau sendiri kan Enak helmnya Ato Akhirnya sama ini Gara-gara yang ini Kejadian ini Bener serius Tapi cinta gak Udah cinta belum dulu Kalau gak cinta Gak saya pacarin Tapi belum tentu Yang cinta itu Dipacarin Dikawinin Nah itu Kalau bapaknya gak meninggal Dikawinin Kalau bapaknya gak meninggal Dikawinin Gak Ngacok nih Tadi dia ngomongnya gitu juga Iya kan Mbak Manya kita cinta Amin Indonesia Gak mungkin dong gue kawin Dari Sabang sampe Merauke Gak semuanya cinta harus kawin Ini ada video nih Ini video yang Ini serius Ini serius Ini bang Ini Ini buat bang Yang berharga bagi bang Bang komeng ini Dalam hidupku Jadi sebenarnya anak saya itu yang namain bukan saya Siapa? Dokter Oh yang pas hamil kabar tiga Iya di Di WSG Di periksa tuh Itu ada si Cantik Iya dia kalau ini dokternya si Bagus Bagus sama Ganteng Ah udah namain itu aja Pas lahir Itu setelah penantian berapa tahun? 6 tahun Setelah keguguran Jadi pagi kerja Sore ngajar karate Karena kan dia atlet pon tadinya di Jawa Timur Ditarik sama Dono Kasino Indro Oh ditarik ke DKI Oh DKI Jadilah di DKI Kan kalau dulu DKI aja suka ngambil Iya Iya atlet Nenek gue gak diambil deh Udah ini karate ke DKI Karena sibuk Akhirnya keguguran terus tiga kali Wah akhirnya suruh istirahat Udah diri terus Istirahat Kita berusaha Mas Kibra Kita berusaha Sepasky Akhirnya amil itu mau nanya Normal atau Saya kayak wasit badminton Kehamilan normal Wasit badminton itu kelar ya Tiga pertandingan koyo nih Itu kehamilannya normal Atau pakai Apa Sesar Tabung Tabung Ya Karena Dikumpulin dulu Akhirnya suruh istirahat Karena memang lama Karena pernah dikuret Oh sangat pernah dikuret Dan dokter Menyatakan bahwa Tidak akan bisa lagi Kata dokter Iya loh orang diponek segitu Ingat guys kita harus serius Pasti sedih loh Bener ini bener Bayangin Umroh lah Umroh Doa disana Enggak saya gak mau Kenapa Kan banyak Dulu kan artis banyak ya Yang baru punya Travel tuh ngajak-ngajak Saya takut tuh Kenapa gak mau Katanya kalau iseng Suka di isengin Jadi ragu-ragu mau umroh Takutnya kena azab Enggak gak punya duit Aku kan tau pas akhirnya Tiga orang anak Si Ganteng Bagus Bagus Amal cantik Dia pergi amal si itu Abangnya Mendadak tuh meninggalnya ya Iya gak ada rencana Iya iya Kakak Bapak bilang mendadak Gagak itu Semua juga begitu Beneran karena keselak aja Keselak Iya jalan amal si Gagak Itu Gagak Tiap malam bangun Karena di pangkuan Tidurnya Iya pada saat itu Berdua kan Depan supir Beranggang berdua Bercanda Baru bawa makanan Ya Allah terus Karena ada tuh Kalau lagi makan Enggak boleh ngomong Kata mama Kalau lagi makan Enggak boleh ngomong Ada iklan gitu Dia mungkin ngomong Apa bercanda ya Sambil makan apa itu Wah saya gak Beneran itu Keselak apaan Makanan itu Saya di rumah Saya di rumah Sama istri Ini budaya bikinin Jalan itu Gagak sama cantik Sama siapa lagi Yang nyetir siapa Yang nyetir supir Jalan makan Ya itulah Katanya si Gagak nih Bercanda deh Solok Lepon Wah si Gagak Lepon Sama Manggilnya bun Kan istri saya Namanya bunyamin Bun Bunda 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 Lepon katanya Nek 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 Bawa ke rumah sakit Nek 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 Enggak ada yang menerima Kenapa Kau sakitnya lagi dibangun Salah dia Lalu Bawa Sudah game over Meninggal Jadi di perjalanan Ya Allah Karena kesedak aja Kan kalau Kita tuh Kalau tertutup Ya nafasnya ya Iya Mau dikasih nafas buatan Ya harusnya itu Didorong dulu Gagak gimana rasanya Tiap malem bangun Emang jadwalnya Ini dia jaga Bangun Bangun Selamat tuh saya Ini Soalnya depan mata dia banget Iya sampai di pangkunnya Kan gagak tuh paling gede Kalau bodi ya Karena dulu tuh Harus disesar Si ketubannya Si caca tuh Udah pecah Oke Nah yang minum si babak Babak Bagus Bagus tuh Saya manggilnya babak Gagak tuh 1 kilo Babak 9 on Caca 8 on Pas lahir tuh Karena 7 bulan Premium dia Kere Pematu Meningan begini Gini aja deh Meningan kita Kita panggilin penerjemah Panggil pawangnya aja udah deh Kita panggilin penerjemahnya Daripada susah Kita akan Habis ini Habis ini Kita akan datangkan Salah satu penerjemah Sekaligus fans Yang mengikuti Perdagangan karirnya Seorang Alfian Sah Ya Alfian Sah ya Ya sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di FVP Forer Pagi Dunia ini Panggung seni warna Ya apa sih disini di FVP Forer Pagi 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 Pagi-pagi tuh emang dibikin gemes itu bagus ya Iya Gemes Kesel gitu Hari tadi nanyanya kemana-mana Handphone bagus nih Bagus dong Handphone gue Akan nyolong aja Masih celek aja lu Ada aja ya Eh mana seseorang spesialnya Ini adalah seseorang yang sangat spesial Dia fansnya Bang Komeng Dan dia bisa menjadi penerjemah Ini dia Ini dia Ini gak spesial dong Kelor nyatu Tapi gede Kesel kelor nyatu Kelor buruk unta ini Iya bener Bukan nah ini kan iklan sampo Sampo apaan yang gini Sampo jumbo lah Sampo jumbo lagi Sampo jumbo lagi Sampo jumbo lagi Sampo jumbo Bukan gondrong Ini katanya udah 33 tahun berteman Bener gak Sudi melek Rudy melek ya Rudy Rudy sipit Lalu sini Rudy siput Siput Udah 33 tahun Bang Rudy 33 tahun Emang begini orangnya Kalau ditanya Kita abusan ngobrol setengah jam aja Udah gendek banget 33 tahun gimana ya Ya semaknya saya gak tinggi-tinggi Nambut gak gondrong Koninya nutupin Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Oh ditutupin gimana Gak ada Katanya itu Bang Komeng cita-citanya jadi dokter Kenapa jadi pelawak Emang bener Bang Rudy Pengen jadi dokter nih Bukan deh dokter Dia dulu cita-cita Kalau gak salah Mau jadi Setradara ya Daniel Kalau kecil tanya dokter Kecil dokter Ah temennya bukan si salah lagi lu Ini sedang lagi Setradara Setradara Saya gak tuh jadinya pelawak Pelawak Kalau saya kan model Model mana Model apa Model apa Model penjutan uang Kenalnya itu Bang Mas Komeng itu Diprojek atau gimana Iya waktu Kenalnya itu waktu main sama-sama Lenong Lenong Boong Emang saya boongin Emang saya boong Jadi nge-lenong Lle-lenong sama-sama Dipijat Dipijat lananya ketinggalan Kenal yaudah Ajak Ngelawak Waktu itu Gitu Kan sekarang Mas Nurisipi itu lebih ke penulis Iya Kan Dan menulis Iya gak boleh liat tembok kosong lagi Saya tulis aja Tapi katanya pernah Pernah berantem Pernah berantem Gak saling nyapan Kalau disipit sebel Bang Komeng Gak kare-gare iseng banget Jahilnya keterlaluan Waktu itu Apa ya Dane Itu Di Cibubur Yang jahilnya lupa Yang dijahilin Ngetur sampai sekarang Enggak saya Enggak jahil Seperti Apa ya Situasi yang membuat Apa-apa Apa yang keaturan emang Sampai gedek banget Kasih job Bagus dong Iya makanya Dp juga dikasih Dp kasih dp Wah seneng saya Dimane Di Cibubur Di tempat kota wisata Tempat-tempat orang Cina Tuh dagang Datang disitu Datanglah kesana Datang saya kesitu Udah di dp Dp kesen Yang datang disitu Saya tanya Pak ini ada Panggung gak Boro-boro panggung Ada panggung Mau ngelawak Ngelawak dimane Jualan semua Boro-boro ngelawak Sayang dijual Terpuk Dp kesen Tengsin loh Diam Ini jahilnya Mke banget aja Kasih dp Pergi kerja Ke lokasi Gak ada panggung Banyak yang datang doang saya tidur aja di rumah ini modal banget mau jahil enggak lagi saya lagi diam nih ya tumbennya kita ini nggak kerja biasanya kemarin-kemarin saya suka berdua ada sih cipu burung gitu kalau lo mau ntar gue tinggal okein doang dp nya malah udah kasih pegangnya sejuta nih gitu jarang saya lagi bikin itu jadi bukan maunya saya dateng sama diri nanya udah dimane jalan langit deh nanya tungguin aja situ dari panitia nggak ada nungguin dipanggil aja itu mah nih nggak ditegur saya berapa hari tapi Dp nggak dipulangin bayar malu iya Dp nggak dibalikin ini nih ada cerita apa nih balsam sama kue kelepon gue lupis 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 gue lupis kita hari saya kelapain ya Pak kita nggak kelompon kita kelompon gue lupi pakai kelapa kita lagi nunggu ini lagi nunggu kita dateng pulang bang nyobain ya ya siap hari begitu Pak saya yang beli saya nggak pernah makan dimakan ya makan-makan itu juga bagus dan terus hari pulang kuliah capek lapar ya oke akhirnya suatu hari nih akhirnya nih dia dateng wah abis saya bersihin nih kelapanya sebelum digulain nih saya bersihin kelapanya yang saya udah pinggirin saya taburin lagi baru kasih gula emang gula tuh selalu gula tuh biasanya mencar iya nggak pernah nggak digabungin gini nih ya bisa ini aman nih aman nah udah tuh saya basen udah saya tijuran tuh udah tentang mereka pulang kuliah iya udah ada lupis nih udah nggak nanya lagi tuh biasa kan nanya ya minta ya bang yuk udah nggak nanya makan itu udah saya sih udah diam nonton TV aja udah pada berebutan ke kamar mandi itu mulus sekali paknya iya kan saya nggak jahil kan berarti kan iya enggak emang dari si eh minta dijahilin jadi si lupisnya dibalsemin saya kan suka ini lupis ini lalu saya pulang tenang saya juga pulang ya lupis tuh kan saya nggak nyuruh kan eh makan eh makan enggak udah dia dateng nanya ini lupis iya wah enak nih iya pagi ya ambil wah kan suka ya dua emang nggak berasa enak belum enggak ketutup mie gula gula nanti udah udah dalem anget ini panas itu siapa aja kena tuh panas ini cagur kena semua cagur cagur kena saya kerundi kena belum ada wendy tuh beduk 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 dispenser bencer ya kalau dulu nggak ada mesin ya tuh pak cuman kendi doang iya bener ällt kiragur gincir cuma durεν ketih kalau ini suka ditutup nah biar kelihatan keren tuh Kane aja ada nggak kayak зя gitu iya kan ada buka-buka gitu gitu tuh Tuh lagi, ini gak ada busanya ibu ya, ini gak ada boneka. Iya, iya ada pelintirannya. Tuh pak, tuh dia lebih parah lagi. Tutup tuh di server, tuh galonnya. Nah kalau habis tuh gak pernah pada mau ngisi. Akhirnya? Juran saya dateng. Abis. Isi lagi pak. Isi air? Iya isi air, isi air yang beli galon. Pada suatu hari? Saya tutup udah, udah itu. Udah dia pada minum aja. Isinya apa? Saya beli aja yang lain. Pada minum, dia minum pulang kuliah. Terus udah saya gak mau ganti itu pak tuh. Biar dia yang ganti saya pergi. Pas dia mau ganti katanya ada kos kakinya pak. Jadi di dalamnya ada kos kaki. Jadi aneh yang korban itu selama tiga hari minum air gituan. Ada kos kaki. Bukan kos kaki saya apa? Saya sampe sekarang gak menangkai kos kaki gak demam. Dia kos kaki kotor. Ya punya dia pada. Udah hitam. Udah Bang Andi kan al-mahrum. Ruth bikinin kopi. Saya bikinin kopi. Masih ngopi. Kan bukan mau saya? Iya iya. Baru ketahuan udah lama loh. Dicium nih. Bang Andi kok agak bau-bau. Iya Ruth. Coba deh. Buka. 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 Kos kaki ya. Tiga hari ya. Dapatnya gak mau ganti ya. Untung. Makanya. Bukan mau jaya. Bukan jahilin. Iya. Lambutnya gak numu-numu ya gitu. Kos kaki. Tiga hari. Boang ditarik pising itu. Tapi Bang Komeng. Sekarang kan Bang Komeng bener gak sih nyalonin jadi anggota dewan. Iya sekarang. Jadi mau jadi politik. Karena politikus. Politikus banyak banget artis-artis sekarang jadi politikus. Bang Komeng kenapa pengen jadi politikus sekarang. Karena Bang Komeng udah mau masuk ke dunia politik. Gimana kalau sekarang kita terhubung. Dengan perwakilan mahasiswa. Berani gak. Berani gak nih. Ini aja yang nanya-nanya nih. Kritis loh ini mahasiswa loh. Cuman jajan malu-maluin. Saya nih maaf ya Pak ya. Nah lebaran maafan nih. Maaf mampu nanti aja. Tidak perlu menunggu lebaran. Manusia lu tiga hari aja tidak memaafkan. Itu repot itu. Nih Bapak ini tau nih. Soblos makanya bagus nih. Orang bener nih. Enggak saya baca di tembok. Nah waktu itu saya ingin menghidupkan seni. Jadi setiap kabupaten kota itu punya gedung kesenian. Tapi tidak pernah ada isinya. Semang gedung doang. Iya maksudnya kan itu buat masyarakat. Masyarakat itu perlu hiburan. Yang gratis lah kasih. Nah saya sebenarnya pengen ngidupin itu. Kalau dihadapkan dengan ketua BEM 4. Berani gak? Silahkan. Ini dia ada. Muhammad Kuntot Riwi Bowo. Selaku ketua BEM Fakultas Hukum 4. Pendidikan kejajaran. Dan ini ada. Muhammad Ali Awistad. Selaku kepala bidang dinamistasi. Kampus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum 4. Silahkan. Silahkan. Untuk nanya langsung ini calon anggota. Ya. DPD. DPD. Calon. Ini dengan siapa ini? Kuntot. Halo Bang Komeng. Kenalin. Aku Kuntot Bang. Dari Fakultas Hukum 4. Bandung. Bandung. Ya dari Fakultas Hukum 4. Bandung. Tapi sekarang di Jatinangor. Silahkan Bang Kuntot. Gimana Bang Kuntot? Pengen coba nanya mungkin ya Bang Komeng. Ya ya. Nyasar apa gimana nih nanya. Enggak. Apa namanya perjalanan Bang Komeng ini cukup. Cukup luar biasa lah gitu. Ya. Kemarin kan sempat ngejuin permohonan. Apa namanya. Pergantian nama kan. Ya. PNC Bino kalau gak salah. Dan Radika Bulin. Betul. Dan. Apa menarik juga dari Bang Komeng kalau ngelihat bahwa. Biasanya kalau. Apa namanya public figure di dunia entertainment itu kan. Kalau mau nyalek masuknya ke DPR gitu kan. Karena ya DPR lebih bisa memperjuangkan kelompok. Dari golongannya lah. Kalau Bang Komeng kan mungkin di dunia entertainment. Ya. Nah tapi kalau Bang Komeng sendiri. Akhirnya kan memutuskan ke DPD gitu. Ya. Dan DPD Jawa Barat gitu Bang. Aku pengen tanya sebenarnya sih Bang. Kira-kira. Lewat DPD ini kan berarti perwakilan daerah gitu. Gak perwakilan rakyat lagi gitu kan. Maksudnya ya perwakilan rakyat tapi rakyat daerah gitu. Kira-kira apa yang mau dibawa gitu kan. Untuk apa namanya. Jawa Barat dan sekitarnya gitu. Apakah tadi fokus tetap di dunia kesenyan yang seperti yang disampaikan. Atau seperti apa Bang. Untuk Jawa Barat tidak bisa dimajukan. Karena nanti akan bersenggolan dengan DKI dan Jawa Timur. Jawa Tengah. Kalau dimajukan. Ya kalau dimajukan. Harus tetap ditempat. Tetap ditempat. Iya bener. Maksudnya mau memajukan. Jadi mungkin kalau dari DPD saya bisa langsung dengan diri sendiri. Tidak ada kepentingan partai. Oke. Kan. Tidak. Bukan petugas lah apalah anulaan. Itulah gitu. Mungkin saya akan mencoba dari situ. Terus. Saya tetap bergerak di apa yang saya tahu. Saya tahu tentang berkesenian. Ya. Nah yang tadi itu. Paling enggak. Masyarakat. Paling enggak Jawa Barat dulu ya. Semua akan saya hidupkan seniman-senimannya untuk menghibur. Ya. Eee. Masyarakatnya sendiri. Kenapa fokus di Jawa Barat. Enggak langsung RI sekalian. Ya nanti kan. Nanti kan pasti keliling. Kedepannya. Ya kalau udah di dalam ya. Sekarang kan masih di luar. Saya perwakilan dari Jabar ya. Nantinya sih belum tentu. Oke. Hanya Jabar saja. Ke daerah manapun. Daerah banjir. Daerah hitam. Bukan lain. Bukan. Soal nama tadi ya. Tapi kan kalau soal saya membawa itu kan. Negara itu bisa maju kalau kebudayaannya itu bisa maju. Korea itu hanya dengan modal budaya. Ya betul. Semuanya. Sampai siapapun yang ingin berkesenian. Sekolah dimanapun itu dibayai gratis oleh negara. Tapi dia harus mengangkat negaranya. Ya ya. Berapa ibu-ibu pada nonton K-pop. Ya betul. Berapa ibu-ibu pada nonton drama Korea. Ya betul. Dengan cara itu kan. Dari lewat kesenian aja nih. Bisa. Kenapa kita. Kekuatan luar biasa sebetulnya dengan seni dan budaya ya. Enggak. Enggak luar biasa. Tapi. Tapi dalam biasa. Enggak. Di Indonesia dulu. Luar biasa itu bukan. Tapi ramah. Tapi bisa luar biasa. Iya. Iya. Jadi negara lain baru. Iya. Bagaimana Kunto puaskah dengan jawabannya Pak Komeng. Saya dengan itu. Dengan. Jadi kebudayaannya dulu nih yang saya mau bawa. Kebudayaan. Gimana Pak Kunto. Oke. Berarti fokusnya akan tetap di kesenian yang seberayaan ya Pak Komeng ya. Iya yang saya tahu. Kalau yang saya enggak tahu saya enggak ngurusin. Ya iya dong. Ngapain. Kan ada orang. Iya iya iya. Umpamanya tadi saya ditaruh di energi. Iya. Bukan ahlinya. Iya. Jadi yang ngawang-ngawang ya. Iya. Apa yang saya tahu ya saya mau di situ. Oke. Gimana. Kalau dari aku paling ini sih Bang. Monitif satu persen sih Bang. Karena ini kan. Satu hal pekerjaan yang luar biasa. Tentunya jadi perwakilan daerah gitu kan di Republik Indonesia. Iya. Dan harapannya cuma bawa. Walaupun tadi Bang Komeng backgroundnya komedi. Nanti ketika udah diamanatkan. Jangan hanya. Bawa komedinya aja. Tapi juga bawa gagasannya pasti ya Bang. Itu kalau ada. Ya. Di dukung. Di support begitu. Terima kasih kan Kunto. Terima kasih Kunto ya. Sekarang satu lagi nih. Makanya saya tadi. Bicara yang secara luas kebudayaan. Iya 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 iya. Tidak hanya ke komedian. Iya iya iya. Oh iya betul-betul. Sekarang dari Ali Asaud. Halo Bang Komeng. Gimana kabarnya Bang Komeng? Alhamdulillah baik. Kalau saya sakit di UGD. Iya nggak. Tanya tanyain. Iya kan saya jawab. Iya. Takutnya kan nih Pak Ali ngeliatnya saya sebelahnya adain pusat. Mungkin ini Bang Komeng aku juga dari UNPAD ingin mau nanya gitu. Kalau yang misalnya nih. Misalnya Bang Komeng nggak berhasil membuat bahagia. Tidak kan bahagia. Udah kepilih tapi nggak berhasil. Apakah Bang Komeng merasa gagal dan apakah kira-kira Bang Komeng itu rela nggak sih mundur nih gitu. Misalnya oh saya gagal membahagiakan warga Jawa Barat gitu. Ya saya pasti tidak akan berhasil. Karena saya Indonesia. Berhasil. 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 Berhasil bukan berhasil. Dora Dora berhasil. 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 Sukses. Jadi begini. DPD itu tidak terlalu mempunyai kewenangan sebenarnya. Lebih banyak kewenangannya DPR gitu. Tapi menurut saya patut diperhitungkan. Ya betul. Mungkin jalan dasar awalnya itu gimana caranya DPD supaya bisa diperhitungkan apalagi dapat kewenangan nih. Ya ya. Kalau udah kewenangannya enak. Nah kemarin itu kan saya pakai paski itu berusaha ya. Saya datang ke kabupaten atau kota. Pak izinkan saya untuk membangun gedung ini. Dan kadang kita kan sulit untuk berkomunikasi. Siapa lo? Kan begitu. Ya ya ya. Saya udah datang. Saya ingin berusaha itu menghidupkan itu. Nah saya berusaha nih ke DPD nih gitu. Nah kendalanya itu kewenangannya tidak terlalu seperti DPR memang. Tidak terlalu kuat. Tapi saya akan berusaha. Ya mungkin kalau memang satu Jawa Barat tidak bahagia semua. Saya mundur. Saya pindah jadi DPD Afganistan. Gak lah. Gini-gini bagus juga ya deh. Bagus kalau serius bagus juga ya Bang omongnya. Gini-gini loh. Gini-gini. Kayaknya bapak separuh-separuh memang. Keren-keren gini ada isinya gitu. Makanya saya tidak begitu. Ya terserah. Masuk Alhamdulillah enggak juga Alhamdulillah. Cuman saya berusaha di situ. Kemarin lewat paski nggak bisa nih gitu. Maka menawarkan diri dan kemampuan yang ada. Kita ada intiket baik untuk membahagiakan semua. Ya. Dengan saya belum tentu kuat Pak. Ya dengan yang lainnya juga bekerja sama. Sama-sama. Oke sip kalau gitu. Li sudah cukup ya Li. Cukup mungkin. Oke sip. Terima kasih ya Li. Doa kasih. Pokoknya yang tadi ada yang terbaik gitu aja ya. Belum. 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 Kalau tadi kita udah bahasa komen nyalain. Kita juga datangin sahabatnya Mas Rudy Sipit ya. Abis ini kita akan datangin seseorang. Siapa sih? Siapa sih? Siapa? Bercandanya. Apa-apanya sih? Bercandanya. Bukan Almarhum juga mirip. Hahaha. Belum. Enggak kan masih napak itu. Tapi kamu memang ngefans lu sama Almarhum. Enggak tau emang natural begitu. Ngefans banget A. Iya. Ngefans. 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 Suka. Suka. Gitu. Terus emang. Suka dulu ngeliat Almarhum Olga sama Bang Komeng ya kalau ngelawak. Suka. Aduh. Jangan gerogi gitu dong. Oh jadi ini yang mirip Olga. Lalu saya orang-orang bilang saya mirip Arya Saloka. Oh iya kemarin. Arya Saloka pake jas kajinya ilang. Bukan ditinggal ya. Gue kan penitik kebayang. Penitik kebayang. Ini siapa yang ngomong kamu mirip Olga tuh yang sadar kamu tuh tingkap olahnya kayak Almarhum Olga. Netizen sih. Aku cuman pernah di podcast ngomong kalau aku ngefans. Terus netizen yang kayak oh pantesan dia bercandanya kayak begitu gitu. Gak pernah ngecap sendiri kayak ya gue mirip Olga gitu. Engga. Kerat juga soalnya ya. Iya. Saya nyender jauh banget. Sebenernya kan kaget. Tapi kan ngagetin orang juga. Coba kamu kalau yang mirip Olga gimana sih coba misalnya bercanda Bang Komeng. Bercandanya kayak. Eh sebentar. Bangko. Ya saya ngomong disini. Ini bintang tamu juga. Bintang tamu tuh udah usir. Saya mau disini. Iya kan disitu aja. Bang Komeng. Yang tanda tangan dikit. Harap. 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 Ya ampun. Om Komeng. Saya jangan dipisahin dong sama Cipung. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. dia ditongkrongan jadi aku iseng aku iseng kok ngerekam jadi kamu yang ngerekam deh gitu kayak tadi ada ibu mau belanja belanja-belanja tar saya bayarin tonjak kabur ya gitu tapi konten tuh kan kadang-kadang ada yang gak suka juga ada yang lewat komentar atau protes di tempat pernah gitu enggak pernah pernah langsung pernah terus kamu responnya gimana ya terima kaget tuh emang suka gitu kagetan ya kalau ngeliat gitu biasanya bagi hasilnya gimana kan ada endorse-endorse gitu bagi hasilnya 50-50 atau gimana ya gimana tuh nah itu yang bikin kalian berantem ya apa enggak berantem biasa gara-gara aku kan aku tuh kalau misalnya udah sayang sama orang kayak kalau dia deket ketemainnya cemburu gitu apa-apa po sesi banyak yang temen iya tapi bisa posisi juga Iya misalnya di bangkomeng sama dia di bertemeni tiba-tiba nguruh di sipit lebih dekat sama saya cemburu nggak seneng kalau posisi orang pacaran temen bisa juga bisa juga bisa bisa kalau udah pacaran mungkin yang dicari posansif ya jadi masalah uang nggak jadi perdebatan paling posesif gara-gara dia ada ketama yang lain kemarin dia bisa beli mobil baru ya beneran dari konten bisa buat beli mobil iya bisa ada hebat tuh anak muda jaman sekarang tuh ya kasihan kakek masih naik angkut cuman orang nggak mau numpang gue punya sesuatu buat taruh coba aja dibuka tuh nih inget nggak memang kok ketapa situ ada cerita nggak tentang kok ini kue pem oh dulu SD pernah jualan gue talap gue pernah jualan SD pernah pernah dulu enggak jualannya bukan yang nyari duit buat sekolah gitu enggak cuman emang diajarin mama kayak lu cari duit dong sendiri belajar gitu terus kayak dari hasil kue talam ngumpulin ke mama sampai kata mama kayak yaudah ini kue talamnya anaknya mama dede bukan sama yukero hahaha jadi mama pembuat kue juga enggak 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 aku ngambil dari tetangga gitu kenapa kamu sampai jualan emang membantu orang tua emang kamu pengen aja pengen lagi pengen barang sesuatu terus kayak aku orangnya ambis oh gue bisa dapet ini kalau gue jualan ini oke jadi jualan tisu tisu maaf ini punya temen saya iya saya juga nggak tahu mungkin ada pesulap kamu mau kamu mau eh tapi ngomongin soal nyuri ini kamu pernah dituduh nyuri berangkas ya uang di berangkas ya iya gimana itu pas lagi kerja jadi ada minimarket kamu kerja disitu atau lagi konten kerja 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 pernah kerja gitu terus kayak ada sidak gitu kan terus ternyata emang uangnya itu dipakai untuk nutupin utang toko gitu terus dibilangnya aku yang pake uang itu sampe aku gak terima luar ya ada videonya statement baru nih apaan ini lihat nih videonya oh yang lagi nyolong duitnya ada di qctv makasih dong makasih makasih qctv ya siapa makasih ayu Ayu Tingting tadi udah wawancara pernah ketemu sama Ayu Tingting iya ke rumah Bu Ayu itu beneran kamu maaf ya punya empat bapak ini 1234 ini hahaha bapak-bapak ibu beda kamu punya empat bapak kamu bapak yang berapa pertama yang pertama sekarang masih empat bapaknya enggak tiga dong bapak banyak ngeleksi loh hahaha tapi jadi emang bercerai-bercerai cerai mati Oh ada yang mati juga meninggal semuanya Oh enggak ada satu yang masih hidup diantara empat itu satu meninggal eh yang kedua masih ada udah masih ada tapi udah enggak udah enggak inilah yang ketiga meninggal keempat meninggal juga keempat tidak tahu gak ada kabar lagi mungkin gak tahu deh tapi kamu berarti bapak kamu meninggal meninggal pertama aku enggak sama saudara-saudara lain dari beda bapak aku rambut lah masih ngebiayain juga sekarang dengan kerjaan kayak gini jadi kayak bisa ngebantu juga yang lain berapa saudara jadi total 4-4 oke mudah-mudahan kali berdua berjodoh hatunya ya aku doain kamu bisa sukses kayak Olga amel kamu gak mau kamu udah enggak mau ini mah suruh kawin aja orang enggak punya punya pilihan sendiri ya kamu sama namanya eni 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 kan pilihan sendiri ya mau yang botak yang kecil ini bapak saya kasih spidol aja dikit nih jadi masalah kebetulan enggak emang eni sukanya main kisut ya nah habis ini kita akan kulik lagi fakta menarik tentang Farul jangan kemah-mah di FBF for your pagi ini sama Farul kan satu kamu tuh berkolaborasi kau suatu saat tiba-tiba Farul pengen berkarir sendiri enggak apa-apa aku malah seneng kayak ya udah temen aku apa sih ya nggak apa-apa gitu oke oke lu gimana Farul tiba-tiba bisa nah mama rasanya dia kayak ibu kandung dia hahaha modalnya ini mama say mudah-mudahan langgeng ya persahabatan kalian bener-bener saling menguntungkan satu dan yang lain ya karena rezeki yang datang itu pasti rezeki dari untuk kalian berdua nah jangan seperti Bang Komeng sama Bang Rudy ini rebutannya mah rebutan rambut sekarang hahaha iya udah kalau gitu makasih ya Bang Komeng iya mah enak bisa ngejenggut cese kan gak bisa ngejenggut cese hahaha tayar bisa tayar yang enakan berantem jenggut jenggut kan ini tayar bisa Pak Komeng mudah-mudahan terpilih ataupun enggak aspirasinya bisa tersalurkan dan terwujud kepilih lah harusnya Pak ya kalau sesuatu itu tidak tersalurkan akan menjadi hambatan jerawat wah pusing deh Pak tuh iya 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 ok katanya makasih rambut datang bintang tamu yang menginspirasi dan jangga lupa nonton kita setiap sering sampai numing sampai tempat 20 pagi Hanya di FBP For Deor Pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih